Hai halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini rencananya kita akan membersihkan kebun kelapa bapak aku dengan mesin paras biar rumput-rumput liarnya hilang dan kebun kelihatan bersih sudah lama bapak aku tidak ke kebun ini setelah satu minggu di rumah sakit dan dua minggu berdiam di rumah rupanya dia rindu ingin bekerja ke kebun seperti biasanya teman-teman setelah kelihatan kuat aku mending ajaknya ke kebun setidaknya hanya untuk melihat-lihat saja teman-teman inilah bapak aku tulang dan ototnya yang dulu kekar kini rapuh dimakan usia namun semangatnya masih tinggi untuk bekerja di kebun ini sekarang setelah setahun lebih tubuhnya melemah karena sakit yang diderita dia hanya bisa menatap kebun ini tanpa bisa berbuat apa-apa lagi masa pensiun adalah saat yang dia nanti-nantikan untuk bekerja sejak pagi hingga sore di kebun ini dia seorang pensiunan guru SD dengan hasil kebun ini dan gaji pensiunnya Alhamdulillah dia bisa membuat aku dan kedua adik aku sukses seperti sekarang ini sekarang kita tidak lagi mengizinkan dia menggunakan parangnya cangkulnya serta semua peralatan kebun yang biasa dia gunakan sehari-hari sudah setahun ini dia tidak bisa lagi membasahi kebun ini dengan keringatnya sepanjang hari aku mengajaknya ke sini untuk melepas kerinduannya meninjakan kaki di tempat ini namun setiap langkahnya selalu aku awasi jangan sampai dia menggunakan tubuhnya untuk bekerja lagi saat ini Bapak aku mengajarkan cara masak seperti ini di kebun padahal sebelumnya kami kebingungan teman-teman mencari batu untuk dibuat tungku Alhamdulillah inilah cara mereka dia duduk-duduk saja sambil menemani aku memasak air untuk dibuat kopi dia bosan hanya duduk-duduk terus di kondok jadi aku harus menemani dia berjalan-jalan di kebun ini meskipun langkahnya sudah goyah selamat menikmati selamat menikmati dia semangat loh teman-teman kalau ada yang bicara dengan dia tentang pekerjaan di kebun mudah-mudahan canda tawa kita di tempat ini bisa sedikit menghiburnya kebun dan kebun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati